Tangis Cristiano Ronaldo pecah setelah timnas Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2022. Portugal secara mengejutkan kalah dari Maroko 0-1 pada laga perempat final di Altumama Stadium, Doha, Qatar. Gol sematawayang Maroko dicetak oleh Youssef N. Nishri pada menit ke-42, Cristiano Ronaldo menjadi cadangan dalam laga itu. Ia kecewa berat di Benz, saat timnya dijebol oleh Maroko. Ronaldo lalu masuk pada menit ke-50 menggantikan Ruben Neves. Setelah wasit meniup peluit babak kedua, Cristiano Ronaldo dan seluruh pemain Portugal langsung lemas. Ronaldo meninggalkan lapangan, matanya sudah merah, air matanya sebentar lagi tumpah. Benar saja, dalam perjalanan di lorong menuju ruang ganti, tangis Ronaldo pecah. Cristiano Ronaldo sampai sesenggukan karena ini Piala Dunia terakhir baginya. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa untuk subscriber like dan komen. Terima kasih sudah nonton video saya.